Kita ke informasi selanjutnya, Saudara Presiden Joko Widodo memperhatikan kondisi waduk gajah mungkur yang kapasitasnya hanya sekitar 60% akibat sedimentasi. Presiden Joko Widodo juga menargetkan dalam 2 tahun ke depan revitalisasi waduk akan segera terselesaikan. Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo menyempatkan untuk meninjau waduk gajah mungkur. Kepala Negara memprihatinkan kondisi waduk yang mulai dipenuhi oleh endapan yang terbawa dari hulu. Presiden Joko Widodo mengungkapkan tingginya endapan yang terbawa dari hulu mengakibatkan kapasitas waduk gajah mungkur hanya sekitar 60%. Setiap tahun terdapat sekitar 6 juta kubik endapan memenuhi waduk ini. Kepala Negara menyatakan hampir semua waduk memiliki permasalahan yang serupa, karenanya pemerintah akan segera merevitalisasi fungsi waduk-waduk yang ada. Semuanya dikerjakan. Ini target tadi 2 tahun, sedimen ini dikeluarkan asal drejernya ditambah 4. Bisa langsung keluar. Setelah itu keluar, mestinya kita udah gak ngurus sedimen lagi. Yang diurus langsung belok. Udah gak ada proyek endapan di sini. Ganti ke das tanaman, das tanaman udah di atas. Semua kayak gitu, di semua waduk kayak gitu. Presiden Joko Widodo menjelaskan pemerintah menargetkan pembangunan 49 waduk baru dalam jangka waktu 5 tahun. Pemerintah juga akan mengambil langkah moratorium di sektor tambang, guna menyelamatkan hutan yang juga akan bertambak pada kondisi air di wilayah hulu. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Arya Danu, Yosef Nofriansa, Ruli Azworo, TVRI melaporkan. Presiden Joko Widodo meminta penanaman pohon di wilayah hulu diperbanyak sehingga mengurangi endapan yang terbawa hingga kehilir. Presiden juga mentargetkan suasembada pangan dalam 3 tahun ke depan. Presiden Joko Widodo mengkhawatirkan kondisi sejumlah waduk di daerah, termasuk di Waduk Aja Mungkur, Wonogiri, Jawa Tengah. Saat peringatan hari menam pohon dan bulan menam nasional 2014 di Keloran Tempur Sari, Jamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo mengungkapkan sedimentasi di Waduk Aja Mungkur telah mencapai 6 juta kubik per tahun. Hal ini mengakibatkan efisiensi penggunaan waduk hanya 60 persen. Karenanya Kepala Negara menginstruksikan agar seluruh jajaran pemerintah daerah dapat meningkatkan penanaman pohon di wilayah hulu. Presiden juga meminta seremonial penanaman pohon dihentikan. Satu-satunya jalan hanya yang di hulu, yang di atas, itu di kanan, tidak ada jalan yang lain, tidak ada. Jadi mestinya tahun depan yang namanya Teru Waduk itu sudah stop. Jurnya di alihkan kepada penanaman yang ada di atas-atas waduk itu saja. Punculnya hanya itu, setiap tahun madu, madu habis berapa ratus miliar, ambil lagi, datang lagi, ambil lagi, datang lagi. Itu namanya proyek. Presiden Joko Widodo juga menargetkan dalam 3 tahun mendatang Indonesia mampu suasembada pangan. Presiden memprihatinkan masih besarnya impor di sektor pangan, padahal Indonesia memiliki potensi sumber daya yang melimpah. Pada kesempatan ini Presiden dan Ibu Negara Iryana Joko Widodo turut menanam pohon jati meski dalam keadaan hujan ringan. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Arya Danu, Yuswano Friyansa, Ruli Azworo, TVRI melaporkan.